Halo Aquarius, ini adalah general reading Tentu saja tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian Bisa memang milik Anda, vice versa orang sekitaran Anda Oke, dan mengenai situasi Anda, mengenai keuangan, single, hubungan Hubungan di sini luas, apakah hubungan personal, profesional, atau sosial Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung Welcome untuk kalian yang barusan bergabung Dan baiklah Mari kita mulai Untuk Aquarius Beberapa dari Anda, bisa jadi di sini ada sebuah gairah Semangat, ketertarikan, yang sangat kuat Membawa getaran sangat kuat dalam hati Anda Entah ketertarikan di sini memang dalam konteks asmara atau rekanan Ternyata cocok sekiranya menjadi rekan kerja, partner kerja Cocok sekiranya menjadi pasangan dalam konteks asmara Tidak kira-kira semasa itu Oke Sesuatu menarik perhatian hati Anda dengan sangat kuatnya Oh, baiklah Beberapa dari Anda di sini Mungkin Mungkin Pack of cup di sini adalah sebagai masukan Jadi Apakah getaran yang Anda rasakan itu benar-benar berasal dari sebuah ketulusan Atau euforia semata Benar-benar keluar dari hati Anda Atau hanya keluar berdasarkan pikiran dan nafsu semata Oke Ya Di sini beberapa dari Anda sepertinya sedang lebih terfokus kepada masalah keuangan, bisnis, karir Atau di sini kalimat lainnya adalah Ada baiknya bagi Anda untuk memperhatikan perjalanan keuangan Anda Ada baiknya bagi Anda untuk menjaga hal-hal berharga yang Anda miliki Oke Hmm, pack of cup Ya, getaran itu sangat kuat Menggoda hati Anda So, perhatikan baik-baik di mana dia berasal Dari mana dia berasal Dari pikiran atau hati Anda Night of pentacle Beberapa dari Anda Eee Di sini saya lebih mengabaikan mungkin Entah apapun permasalahannya Entah apapun situasinya Anda mengabaikan Hal yang Eee Seperti boleh dibilang mungkin Sepele Ya Padahal hal-hal sepele tersebut Itu berpotensi untuk Merugikan Anda secara besar Jadi Anda harus Lebih detail dalam memperhatikan Situasi Anda Keuangan Anda Atau detail-detail permasalahan Anda Apa yang menjadi Sumber masalah sebenarnya Bagaimana bisa mendapatkan solusi yang terbaik Kira-kira semacam itu Oke, jadi Saya lebih melihat di sini Ingin memberikan masukan Perhatikan Situasi Anda sedetail mungkin Oke Karena hal Remeh tersebut Ini yang berpotensi Menjadi masalah yang cukup besar Untuk kehidupan Anda Dalam hal keuangan Atau kehidupan Anda Di yang berharga lainnya Hubungan Anda Mungkin semacam itu Oke Dan baiklah Kita berpindah untuk keuangan Keuangan di sini Berpotensi Untuk menderita Sebuah Kerugian Mungkin di sini Ya Sehubungan dengan apa yang saya sampaikan Dengan tebaran tersebut Oke Jadi Anda harus Benar-benar menutrisi Memberikan pupuk Menyirami Apa yang Anda tanam Sehingga membuahkan hasil Yang memuaskan Juga tidak lupa Untuk memberikan Semprotan Anti-hama Mengantisipasi Segala kerugian yang terjadi Itu mungkin istilah lainnya Untuk memudahkan Anda menanam Anda menyirami Anda memberikan pupuk Tidak lupa untuk Memberikan Obat Hama pula Oke Harap disesuaikan sendiri Dengan situasi pekerjaan Atau keuangan Anda Karena disini Berpotensi untuk Merugi Intinya seperti itu The moon Pohon Anda tumbuh subur Dan Anda hanya cukup Menyiraminya saja Anda sudah memberi pupuk Anda sudah Memberikan Menyirami Pohon Anda tumbuh subur Tapi Anda tidak tahu Apakah ada Benalu yang menempel Di tubuhnya Apakah ada Ulat-ulat kecil Yang menggerogoti Daunnya Perhatikan Sedetail mungkin Jangan hanya melihat Penampilannya Penampilannya Yang di luarnya Yang tampaknya Tumbuh indah Daunnya bagus Padahal ternyata Ada penalu Yang tumbuh Di bawah Daunnya Kira-kira Semacam itu Hal-hal tersembunyi Dalam Pekerjaan Anda Apakah ini Kerjasama Apakah ini Pribadi Pekerjaan Apa Sebagai Wira swasta Mungkin Anda Perlu perbaikan Di sana Sini Jadi melihat Dari kacamata Semikro Mungkin Sekecil Mungkin Oke Tidak hanya melihat Dari kulitnya Saja Apel Mungkin luarnya Indah Tapi belum tentu Mungkin di dalamnya Ada ulatnya Kira-kira semacam itu Perumpamaannya Disesuaikan sendiri Dengan situasi Anda Dimana tadi Saya mengatakan Sepertinya Jika Anda Tidak cermati Akan Menuai Kerugian Oke Hal kecil Harus pula Menjadi perhatian Oke Dan Ya Saya akan sedikit Naikkan Tampaknya Terlalu bawah Dan baiklah Untuk Anda yang single Oke Untuk Anda yang single Saya rasa Di sini Selain Mungkin Apa yang Kita baca Di atas Tadi Mengenai Ketaran-ketaran Yang kuat Memang Berasal dari hati Atau mungkin Hanya berasal Dari pikiran Untuk Beberapa Dari Anda Tampaknya Tampaknya Di sini Merupakan Single Yang Bahagia Saya rasa Ya Bahagia Dengan keluarga Anda Bahagia Dengan pekerjaan Anda Dan mungkin Beberapa Dari Anda Lebih terfokus Kepada Masalah Keuangan Bisnis Karir Dan keluarga Anda Oke Single Single yang Bahagia Saya rasa Di sini King of Autumn Oke Di sini Adalah King of Pentacle Di sana Ada Queen of Pentacle Bisa juga Di sini Untuk Beberapa Anda Mungkin Ada Ketertarikan Dengan Seseorang Yang Seprofesi Dengan Anda Mungkin Oke Atau Bukan Seprofesi Tapi Ada Persamaan Dalam Pekerjaan Ada Persamaan Dalam Tujuan Kira-kira Semacam Itu Ada Ketertarikan Dengan Orang Yang Sepadan Entahlah Vice versa Anda Yang tertarik Atau Orang Tersebut Yang tertarik Kepada Anda Entah Hubungan Apapun Di sini Sekedar Rekanan Teman Rekan Kerja Atau Bisa Berjalan Lebih Jauh Namun Mungkin Perlu Menjadi Masukan Pula Sedikit Saya ingin Mengingatkan Apakah Ketertarikan Anda Tersebut Berdasar Berasal Dari Mana Dari Pikiran Dari Hati Dari Keduanya Atau Dari Hal Yang Lain Di sini Saya Lebih Ingin Ke Arah Mengatakan Itu Anda Tersebut 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 Anda Berdasarkan Seseorang Yang Sepadan Yang Se Frekuensi Dengan Anda Dan Untuk Selanjutnya Terserah Anda Baiklah Untuk Anda Yang Berpasangan Star Oke Di sini Ada Sebuah Kebersamaan Ada Sebuah Penyatuan Jika Anda Memang Merasa Cocok Dan Ternyata Perasaan Yang Kuat Timbul Anda Tersebut Memang Berasal Dari Hati Disana Tampaknya Tidak Bertepuk Sebelah Tangan Anda Pada Akhirnya Menemukan Mereka Yang Cocok Mereka Yang Frekuensi Mereka Yang Tepat Anda Rasa Berjalan Kedalam Hubungan Yang Lebih Jauh Jika Tadinya Hanya TTM Perkenalan Sona Pertemanan Pada Akhirnya Mungkin Bisa Berlanjut Ke Step Yang Lebih Tinggi Beberapa Di Anda Mungkin Disini Akan Menikah Semoga Bisa Jadi Ada Kehamilan Saya Lebih Merasakan Mungkin Kehamilan Tidak Menutup Pula Disini Kelahiran Jadi Untuk Anda Yang Berpasangan Disini Tampaknya Untuk Hubungan Anda Tidak Terlalu Melihat Ada Masalah Dalam Hubungan Kalian Karena Disini Lebih Mengatakan Mengenai Sebuah Kerukunan Sebuah Penyatuan Sebuah Mimpi Mimpi Yang Sejalan Semisi Sevisi Keharmonisan Lebih Mengatakan Itu Congratulation Untuk Anda Yang hubungannya Indah Seperti Itu Mungkin Untuk Sebagian Ada Lainya Yang Bermasalah Ya Cobalah Benar-benar Perhatikan Apa Yang Selalu Menjadi Sumber Masalah Apa Yang Menjadi Sumber Masalah Apa Yang Saat Ini Memicu Sebagai Konflik Mungkin Detail 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 Semacam Itu Yang Sepertinya Remeh Temeh Yang Sepertinya Sepele Itu Bisa Menjadi Pemwaktu Bisa Jadi Masalah Yang Membesar Oke Dan Baiklah Seperti Apa Masukan Untuk Anda Yang Berada Dalam Hubungan Tree Of Action Things Are Working Out Beautifully Oke Segala Sesuatu Berjalan Dengan Indah Hal Positif Yang Anda Dambakan Saat Ini Dan Dimana Anda Pun Berjalan Di Rel Yang Positif Pula Akan Membawa Semakin Kebahagiaan Dan Keindahan Dalam Kehidupan Anda Ini Mengatakan Sebuah Apa Ya Kerja Keras Menuai Hasil Hubungan Yang Selama Ini Mungkin Belum Ada Kepastian Ada Pergerakan Untuk Ke arah Sebuah Jawaban Jawaban Di sini Saya tidak Ingin Mengatakan Sebuah Kepastian Ini Dan Itu No Tergantung Karena ada Positif Ada Negatif Tentunya But Intinya Adalah Untuk Anda Yang Menunggu Jawaban Pada Akhirnya Mungkin Entah Jawaban Baik Entah Jawaban Yang Tidak Sesuai Dengan Harapan Itu Akan Sampai Kepada Anda Oke Ada Pergerakan Setidaknya Seperti Itu Jika Beberapa Dari Anda Dalam Kebekuan Di Sini Jadi Saat Ini Sedang Dalam Proses Dan Menuju Ke Sebuah Pergerakan Intinya Seperti Itu Di Sini Juga Mungkin Ada Beberapa Dari Anda Yang Ada Pernikahan Mungkin Atau Ada Barusan Berkomitmen Ke Step Yang Lebih Tinggi Sedang Harmonis Harmonisnya Sepertinya Akan Melakukan Perjalanan Disini Untuk Beberapa Dari Anda Perjalanan Dalam Konteks Perkenalan Kepada Orang tua Masing-masing Atau Perjalanan Memang Bertamasya Atau Disini Menikah Menikah Berbulan Madu Bisa Juga Oke Ada Semoga Perjalanan Yang Penuh Dengan Kebahagiaan Anda Temui Dan Rasakan So Baiklah Sampai Disini Dulu Semoga Bermanfaat Thank you For Watching See you Sampai 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 Sampai